Sebuah video seorang Bapak Hansip semangat kerja meski kepanasan, viral di media sosial. Aksi Bapak Hansip itu menarik perhatian warganet karena terlihat tetap semangat bekerja. Meski kepanasan, ia tetap menjalankan profesinya mentertibkan lalu lintas di area acara hajatan. Hal yang menjadi sorotan warganet, di saat kepanasan Bapak Hansip itu hanya berbekal minum es batu. Kini, videonya saat minum es batu saat dirinya bekerja, viral dibagikan akun TikTok Lim Hoksim dan dibagikan ulang akun Instagram at undercover.it. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang Bapak Hansip terlihat kehausan. Perekam menyebut Hansip itu sedang meminum es batu karena kehausan. Hansip kehausan, kasihan Bapak ini, ucap perekam. Sang Hansip terlihat hanya menyedot air es batu yang dalam plastik. Tak lama menimum es batu tersebut, ia kembali bergegas mentertibkan lalu lintas di sekitarnya. Menurut perekam es batu tersebut bukan semarang es batu biasa, karena minumannya Bapak Hansip. Perekam juga memuji Bapak Hansip tersebut karena terbukti bekerja. Inilah bukti kerja Bapak Hansip, kerja tanpa pamrih, ujarnya. Kemudian perekam menanyakan pendapat netizen soal aksi perjuangan Bapak Hansip tersebut. Menurut sang perekam, dirinya sebagai saksi kegigihan Hansip itu dan patut mengapresiasinya. Kita patut memuji dan mengapresiasinya, ujarnya. Perekam menyebut bahwa Bapak Hansip itu tak peduli perkataan orang lain soal pekerjaannya. Meski hanya seluas kampung yang diamankan, Bapak Hansip itu tetap berbakti menjaga keamanan masyarakat sekitarnya. Hingga artikel ini dimuat, video Bapak Hansip giat bekerja meski hanya minum es batu sudah ditonton lebih dari 1 juta penayangan di TikTok. Tak sedikit warganet memuji aksi Bapak Hansip yang semangat bekerja meski hanya minum es batu tersebut. Ada juga warganet yang mempertanyakan panitia hajatan yang tak memberikan minuman layak untuk Bapak Hansip tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!